Pemirsa calon presiden dari PDI Perjuangan yang juga gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Rembang. Dalam tinjauan tersebut Ganjar begaku senang dengan pembangunan RTLH yang dilaksanakan Dinas Perubahan Rakyat dan Kawasan Perbukiman di Sperakim, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo begatakan hingga akhir bulan Juni tahun 2023 Pemprov Jawa Tengah melalui bantuan keuangan ke pemerintah desa telah merealisasikan 6.557 unit RTLH termasuk peningkatan kualitasnya. Tahun ini Ganjar menargetkan pembangunan 15.225 unit RTLH guna mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Ganjar pedegaskan bantuan RTLH tidak hanya berupa renovasi bangunan rumah gratis untuk warga tetapi juga termasuk pembangunan jamban dan listrik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!